Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel YouTeknoid Sudah lama sekali saya tidak membuat video Karena saya belajar dari awal Bagaimana caranya membuat website Yang kemudian nantinya bisa saya gunakan ilmunya Untuk membuat aplikasi Android juga Contohnya seperti ini Kenapa saya menggunakan atau belajar bahasa Pemerograman website Karena ternyata ada platform yang namanya Cordova Itu bisa mengkonversi Yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi Dari bahasa pemerograman web ke Android Jadi nanti kalau saya belajar basic Dari bahasa pemerograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript Yang tiga ini Untuk kebutuhan front-end Itu nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat aplikasi Android Jadi kita bisa membuat website Walaupun ini cuma yang tiga ini Biasanya digunakan untuk front-endnya Untuk tampilan Tapi nanti ini cukup Bermanfaat untuk bisa digunakan dalam membuat aplikasi Android juga Menggunakan Cordova Oke sekarang saya Karena saya baru Sekalian untuk dokumentasi pribadi ya Jadi untuk menginstall atau menggunakan Cordova Yang perlu kita install adalah Pertama Visual Studio Seperti ini untuk pemrogramannya Untuk codingnya Ini sudah saya install Kemudian beberapa aplikasi Yang pertama adalah Android Studio Ini harus di install Kemudian Git Ini yang saya install adalah versi 2.39 Kemudian Gradle Yang saya install versi 7.6 Kemudian JDK atau JRE Itu minimal yang dibutuhkan adalah Java 1.8 Untuk Cordova ya Untuk saat ini Saat ini versi Cordova yang saya gunakan adalah versi 10 Kemudian Node Node ini versi yang saya gunakan adalah versi 18 Nah ini semuanya harus di install dulu Menggunakan Disini saya menginstallnya menggunakan Visual Studio Jadi teman-teman bisa ke website-nya langsung Cordova Disini Documentation Nah teman-teman bisa Baca-baca disini ya Bagaimana cara installnya Sepertinya disini sudah lengkap Bagaimana cara install Cordova di Visual Studio Dengan syarat semua aplikasi yang sudah saya siapkan disini itu sudah di install semua ya Kalau sudah nanti Kalau Java-nya sudah terinstall dan Android Studio-nya juga sudah terinstall maka tinggal setting di bagian Edit System Environment Variables Nah di bagian Environment Variables ini di bagian Path Teman-teman bisa lihat disini ini harus disetting Android Home Ini ada Build Tools, Emulator, Platform Tools, dan Tools Ini semua bisa dilihat di install pad install Android Studio-nya Kalau di tempat saya disini di bagian User Kemudian AppData, Local, Android, SDK Nah disini ada Folder, Tools, Kemudian Platform Tools, Kemudian Emulator Itu yang bisa kita setting disini Tool, Tools, Platform Tools, Emulator, dan Build Tools Ini harus kita setting ya Kemudian disini ada Gradle juga Kemudian untuk Java-nya disini disetting Karena ini tidak otomatis disetting saat penginstalan ya Nah kemudian Android Home ini Dan Android SDK root ini juga harus disetting Tinggal tambahkan New Kemudian nanti isi Isi dengan Android Home disini Kemudian Path-nya atau lokasi penginstalannya seperti ini ya Ini lokasi penginstalan Bisa di copy kemudian di paste ke sini Kemudian kasih nama Android Home dan Android SDK root disini Kemudian Java juga jangan lupa Ini harus dibuat New Kemudian Java Home Kemudian disini ada Direktori tempat penginstalan Java-nya ya Ini harus disetting Oke kalau sudah Kita bisa ke bagian folder Tempat menaruh Contoh-contoh latihan Atau tempat menyimpan file File latihan untuk kordopanya Misal disini ya Disini Saya akan coba Saya akan coba buka ini Nah kemudian Saya tinggal Ini Kalau sudah semuanya siap ya Sudah Semuanya sudah terinstall Kordopat terinstall Dan Aplikasi yang dibutuhkan tadi Semuanya sudah terinstall Maka Tinggal kita membuat aplikasi baru Dengan Cordova Create Kemudian Nama aplikasinya Misalkan Bluetooth Kemudian enter Nah nanti dia akan Otomatis membuat File-filenya Dan akan disimpan Di folder Yang teman-teman inginkan tadi Contohnya disini Saya membuatnya Di folder Android Kemudian disini adalah File-nya Nah ini Masih berbentuk File Untuk website Kalau kita ingin membuat Untuk Android Maka Contoh disini Ini saya open dulu Nah Ini adalah folder Dan file-file Yang sudah dibuat tadi Oleh Cordova Sekarang Kita akan Membuat Aplikasi Android Dengan cara Cordova Platform Add Android Nah nanti dia akan Menambahkan File-file yang Dibutuhkan Untuk pembuatan Aplikasi Android Disini Contohnya disini Ada platform ya Folder platform Ini adalah Folder yang Dibutuhkan untuk Membuat Aplikasi Android Ini adalah Versi dari Cordova yang saya gunakan Saat ini adalah Versi 10 Oke Ternyata sudah Selesai Tinggal kita Melakukan Coding Nah untuk file utamanya Disini Di folder Www Index Nah teman-teman bisa Lihat disini Nah di bagian sini Saya install Live server ya Disini saya sudah Sudah install Jadi bisa langsung Saya coba Open with live server Nah nanti disini Kita bisa Melihat Nah ini Seperti ini Kita sudah Langsung bisa Melihat hasilnya Dari contoh Program disini Ini adalah Contoh program Standar Yang sudah Dibuatkan oleh Cordoba Seperti ini Tinggal kita Program sendiri Sesuai dengan Keinginan disini Di index HTML ini adalah Kode HTML Kemudian Di bagian Folder CSS Index .css Ini untuk Coding CSS nya Dan Di bagian JS ini Index .js Ini untuk Coding Bagian JavaScript Seperti itu Nah nanti Teman-teman Bisa membuat Aplikasi Seperti ini Atau Kalau sudah Di emulasikan Di Android Seperti ini Ini saya Cuma Membuat Sidebar Kemudian Di install Ke Android Tapi ini Butuh Untuk Emulator nya Butuh Laptop Atau Komputer Yang Agak Besar Spesifikasinya Supaya Lancar Oke Sekian Dulu Perkenalan Untuk Apa ya Platform Pembuatan Aplikasi Android Menggunakan Bahasa Pemrograman Website Yaitu HTML CSS Dan JavaScript Crib Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Jangan lupa Di-share Ke teman-teman Kalian Thank you Principe� su